hai 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 Oke masyarakat gua warung gua Kamiluti jadi sebelumnya gimana kabar kalian semuanya nih semoga diberikan kesehatan ya amin Oke jadi setelah kita upload kemarin datang saya sekretas Papi mobile 2.7 di video kali ini gua bakalan bahas lagi untuk settingan dasar yang ada di Papi mobile 2.7 untuk update terbaru ini apakah ada penambahan fitur di update terbaru ini atau tidak Nah jadi disini gua bakalan bahas dari awal basic setting sampai dengan akhir mana tahu ya di sini ada yang baru pemula yang baru main Papi mobile dan ingin tahu gitu untuk settingan terbaru Papi mobile gua bakalan bahas dari awal supaya temen-temen dari pemula juga tahu gitu apa maksudnya dan gimana Oke jadi sebelum kita lanjut ke videonya alangkah begini buat teman-teman baru bergabung channel ini baru mampir juga jangan lupa yuk biar gua tambah semangat di tekan tombol subscribe di like dan juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notif saat gua upload video terbaru bisa Oke jadi tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke basic setting Papi mobile saya buka dulu pengaturan oke di sini oke yang pertama sekali gua bakalan bahas dari atas ya guys ya kalian bisa lihat untuk top tampilkan tombol tambak sisi kiri itu yang mana sih Bang yang ini guys ya nih yang tombol besar ini ini adalah tombol tembak kiri Nah kalau kalian mau pakai jadi diaktifkan aja tapi menurut gua sih lebih baik diaktifkan aja guys ya jadi gua pakai yang ini gua pakai yang kiri jadi gua aktifkan guys ya Oke selanjutnya untuk tembakan ball action rifle gua pakai ketuk shotgun gua pakai ketuk selanjutnya untuk mau diteropong bidik ini yang ini guys ya mau diteropong bidik kita pakai kombinasi ya gua pakai kombinasi itu open scope jadi kalau gua open scope gua bisa tekan dan gua bisa tahan pendam jadi gua bisa pakai dua opsi gitu ya dua pilihan antara ketuk dan tahan karena gua pakai kombinasi Oke selanjutnya untuk rotasi kamera ADS ini tuh penting banget sebenarnya guys ya buat temen-temen yang main tiga jari ataupun dua jari kalian wajib aktifkan karena kegunaan kayak gini ya pas kalian open scope dan kalian tahan terus kalian gerakin dia itu bisa kalau main dua jari tiga jari tapi kalau main empat jari lima jari ini mengganggu banget ya makanya kalau main empat jari lima jari untuk bagian rotasi kamera ADS kalian matikan aja supaya setelah kalian open scope dan tahan pas digerakin dia nggak bisa guys nah jadi empat jari lima jari gitu guys ya lanjut ganti cepat tropong bidik yang ini guys jadi ya mau ganti scope cepet ya kan jadi nggak payah ganti kayak tuh pakai ganti nah itu bikin lama guys ya Oke selanjutnya untuk penyesal fosial leg itu yang ini guys misalkan kalian pakai yang kalian 6 ya kan pakai yang kalian 6 terus kalian ini kecilkan jadi diketuk aja harus dipendam capek kan lanjut ya untuk intip-intip ini guys nah ini tombol ini loh tombol lain tombol miring jadi intip itu kita aktifkan aja dulu tombol intipnya setelah itu untuk mode memiringkan badannya yang ini aduh yang ini gua pakai kombinasi Oke untuk modern rapong bidik gua matikan putaran kamer selagi miring gua aktifkan lanjut selanjutnya tuh ketanda universal ini buat kita nandain musuh misal banget disitu ada musuh dimana itu dibalik ini matang lain jangan ngomong banget ada musuh tapi lu ngatandain kocak bikin gua pusing kayak gitu Oke selanjutnya untuk efek suara shot yaitu tinggal diselesaikan aja kalian suka kayak gimana gua bahas yang penting-penting untuk TPP kamera FPP gua pakai 8080 Oke buat sensi Sepin 70% buat aim assist ini wajib banget diaktifkan untuk membantu aim kalian yang tadi yang tadinya itu agak sabun dia kebantu sedikit dengan kalian aktifkan fitur aim assist ya Oke selanjutnya otomatis menandai posisi musuh tertembak jadi kalau musuh kalian nembak musuh eh kawan kalian nembak musuh itu kalian nampak gitu dengan kalian aktifkan ini oke menandai posisi musuh yang tertembak gitu ya otomatis deh kan selanjutnya togiru gua aktifkan buat fitur bidik gua matikan Oke selanjutnya kalian bisa lihat sendiri ini oke selanjutnya ini gua bahas grafis gua pakai yang semut ekstrim dan untuk teropong bidik gua pakai yang hijau ya oke redotnya merah yang lainnya hijau juga Oke selanjutnya untuk ambil disini gua ngambil otomatis dan untuk yang komponen custom ini gua pakai default guys bawaan jadi enggak gua boba kayak ini gua bawaan sih Oke jadi gitu aja kalau ada yang kurang seles ditayain aja dan kemarin gua sudah upload kan tentang sensitivitas buat temen-temen yang belum nonton langsung kalian klik video sensitivitas ini buat yang mau sensitivitas kalian dan next video gua bakalan update tentang cara setting sensitivitas buat device kalian semuanya jadi buat investasi masing-masing bisa aja kalian cobain dari sensitivitas untuk tersettingnya nanti oke oke semoga bermanfaat untuk basic setting 2.7 ini jadi kesimpulannya adalah tidak tidak ada penambahan fitur untuk update-an kali ini guys ya mungkin sama aja mungkin ada yang kurang jelas nih gua bahas ulang tuh berkali tahu maksud gua gitu oke thank you semua yang nonton video sampai habis jangan lupa tekan tombol subscribe di like dan juga nyalakan tombol loncengnya kita akan ketemu di next video thank you semua sebelum kita tutup kita akan tipis-tipis high like di air angel oke langsung masuk ke videonya let's go tuh gua aku knock n tadi wah kemana gua sini ya sih turun di atasnya gua dapat sampahnya tuh wah banyak tuh di dalam ya ini apa nih ini apa guys yang mana ya dalam ya dalam ya siapernya sabernya 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 wow kita berubah ya kami eh kok gitu ya di atasnya booting dulu dikit nggak ada apa-apa nih depan wih wih knockin doang nggak nge-end iya ya knockin doang nggak nge-end iya ya kita kalem meh sampah tipis-tipis bewa kun sampah wih temen lain dia ada peluru kah ayy peluru kelima balik ah cari dulu cari apa tuh balik peruang 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 paling atas di gua mati dia bawa gua sih di bawah lu iya di bawah gua halo semua permampir sudah wuh rame banget iya bang watch out satu keluarga bang anjay ide gitu ya ngintip-ngintip gua co satu keluarga oh diapet wah nggak mati lagi knock 1 wih ис wih bagidan knock di bawah kita ada nice bagi bagi bang oke Oke.